Pertanyaan saya, andaikan nanti jaksa memberikan tuntutan kepada saya lebih dari 7 bulan dan andaikan majlis hakim nanti mempunyai saya lebih dari 5 bulan apakah adil atau tidak, sama atau tidak, sesuai atau tidak, bukankah semua sama di mata hukum? Torong dijawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini gak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia Alhamdulillah majlis penderitaan rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandaturi vaksin Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional Dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau Sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau Ini ada memnya atau playernya atau apa namanya Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandaturi vaksin Dah, gitu aja, gue tunggu Partisipasi kalian semuanya Gue gak mau meminta pada lembaga tertentu Gue gak mau meminta pada partai tertentu Karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia Gue gak berafiliasi dengan kelompok tertentu Gue gak berafiliasi dengan partai tertentu Karena gue rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia Kapan lagi kita berjuang dari rakyat, untuk rakyat, demi rakyat Merdeka, Allah Akbar Setau bapak, setau saksi ini Dulu-dulu, waktu belum menanggung ini Setau bapak, saya ditahan karena apa? Yang bapak tahu, sebelum ada kasus ini Waktu lagi menanggungnya, ada pahala ditahan, ada pahala ditahan Nah, tiga jenolan itu Bapak tahu itu karena kasus apa? Kasus yang kaitannya dengan apa namanya, aparat negara lah Mimpinya begitu Ya, awalnya saya ketahunya adalah Karena, karena dianggap barusan penghinaan terhadap sekalian dikasan Jadi, Jenderal Gunung Masyarakat I think saya tahu Karena beliau pernah mengatakan Kalau tidak ada orang, apa? Tidak ada habib, apa-ain, apa-apa Mungkin dulu-dulu masih di belakang Gere-gere-gere lagi tuh Yang mereka rendah di masyarakat Itu yang menanggungnya saya tahu Tapi kan saya serjanah itu Masa saya cuma tahu dari kuita saja Lalu akhirnya, saya coba kualifikasi Dan akhirnya saya paham Oh, ternyata Mimpinya yang dipermasalahkan sama Berita wohong Dan kemudian ujaran kelujian Karena kalau tadi terkait sama orang Jadunya kan bukan berita wohong dan ujaran kelujian Jadunya itu adalah penghinaan Kalau penghinaan, ya yang bersampu kan harus lapor Tapi ternyata yang bersampu kan tidak lapor Yang lapor orang lain Kalau bukan yang tak Kurang-kurang begitu Baik, terima kasih lanjut ke saksi bang Baji Di sini kan tadi Anda berkata Ya, pasal 14 Ayat 1 itu mudah dipakai untuk Biar orang-orang Ya, itu orang-orang mungkin yang tidak sepahak Dengan yang membuat undang-undang Atau orang-orang yang seperti apa Bisa dijelaskan Ya, saya berbicara tentang politiknya Kemudian ya Mohon-mohon maaf Bisa saja saya dulu Tapi ini yang saya rasa Pertama secara sejati Sebagai seorang di Yuduban Selain laporan Bunggara Negara Saya sudah membuat 4.000 konten Apa yang saya pikirkan Tapi setiap saya Saya membuat konten Kita tidak menurutnya Dan yang selalu saya pikirkan Menurutnya itu apa? Kita bohong Kenapa? Karena saya Rasanya Kalau bicara penghinaan Atau bicara mengenai jalan Indonesia Saya bisa kontrol Untuk diri saya sendiri Untuk tidak menghina orang Untuk tidak memakai orang Kan begitu Saya bisa kontrol Tapi kalau kita bohong Allah akan bantu Bagaimana kita kontrolnya? Misalnya Kita membacakan berita Ya kan? Kalau kita mengulasnya Tiba-tiba Berita itu Berita bohong Berita yang mengatakan Kenapa? Kenapa kira-kira kita? Karena kita Seperti orang yang menyebabkan berita bohong Siapa yang memkonsumsi Kali itu berita bohong? Siapa saja yang tiba-tiba Datang ke polisi Mengadukan Rekli Harus Sudah menyebabkan berita bohong Komplikis Baik Setahu Anda Setahu Anda Setahu Anda selama ini Ada gak? Kan ini kan Anda bicara bahwasannya Pasal 14 ayat 1 ini mudah Untuk menjerat orang-orang Kalau menjeratkan berarti ada yang dijerat Menjerat Djerat Istilah kalau bahasa saya Korban daripada Pasal 14 ayat 1 Yang dimana pasal ini dibentuk Atas dasar Tidak mengikuti Dasar undang-undang 1945 Undang-undang kita pakai Nah berarti Setahu Anda Ada gak sih korban-korban Pasal 14 ayat 1 ini Banyak Coba Coba anda sebutkan Sebutkan Saya bicara personal Yang tidak personal Yang kena Dibisik Dibisik Dua tahun Sahganan Polan Sahgan Sahganan Menggol Menggol Dibisik 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 Ya pokoknya Kalau saya jelaskan Kanan Yang kena Yang kena Yang kena Yang kena Kemudian Ada juga Anton Kermanan Kena juga 10 bulan Jumur Hidayat Kena juga 10 bulan Jadi Masa Lumpai Kena juga 10 bulan Jadi Ya berapa Orang Masa Kena Masa Saya Pasal Satu Tapi Intinya Undang-undang Itu yang Sudah Anu Bukan Tapi Yang Diadukan Itu Banyak Emang Saya Tak Diadukan Tapi Yang Diadukan Itu Juga Baik Jadi Pokoknya Intinya Kalau kita Tidak Setuju Dengan Pendapat Ada Dua Kemungkinan Adukan Dia Melakukan Terima Popoh Atau Dia Melakukan Pujaran Kejuncian Nah Yang Paling Gampang Itu Tidak Poh Karena Kita Tidak Bisa Kontrol Sebagai Seorang Jurnalis Youtube Ya Kan Saya Tidak Bisa Mengontrol Semua Pemberitaan Melalui Portal Bidik Bener Atau Enggak Berita Berita Bohongi Banyak Ba 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 Ke Berita Bo Kemudian Greenpeace Berita Bo Siapa Lagi Yang Kira-kira Eddy Mulyani Berita Bo Jadi Pokoknya Yang Kritis 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 Di Anugam Kepodis Apa Kepodis Terus Selanjutnya Pertanyaan saya Karena Tadi Mengatakan Bahwasannya Keonaran Berita Boong Menyebabkan Keonaran Adalah Keonaran Fisik Keonaran Fisik Bukan Keonaran Dari Bukan Keonaran Spiritual Karena Keonaran Dari Keonaran Spiritual Setiap Hari Pasti Ada Dan Kalau Setiap Kara-kara Itu Dilaporkan Penjara Apakah Muat Bola Jabal Apakah Muat Bola Metro Apakah Muat Nah Pertanyaan saya Berarti Keonaran Fisik Menurut Ilmu Yang Anda Tahu Keonaran Fisik Absolut Kenapa Mana Ada Internet On Pana Baik Saya Bertanya Maksud Daripada Hak Jawab Ya Jadi Kita Ingin Negara Berdemokrasi Bisa Jadi Ketika Kita Memangkan Informasi Informasi Yang Kita Sampaikan Tersebut Berangkali Akan Bisa Melaporan Yang Bidak Kenapa Atau Meninggung Raksan Orang Atau Katakan Orang Tersebut Berkeratan Kalau Negara Kita Memangkan Ya Bukan Dipidan Tapi Diberikan Ruang Untuk Menjawab Kan Betul Misalnya Habib Mengatakan Bahwa LKM 50 Itu Mereka Bisa Ya Jangan lupa Corker Atau Penyiksa Itu Semua Sebuah 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 Kejahatan Itu Semua Kejahatan Kalau Mereka Tidak Setuju Ya Harusnya Mereka Jawab Itulah Memangkara Demokrasi Ada jawab Jawab Tidak Wakil Sampai Habibahar Kami Berkebrahatan Tidak Benar Cuma Harus Ada Adreset Ada Harus Berdapat Pertanyaannya Siapa yang Berkebrahatan Terhadap Pernyataan Habibahar Kan begitu Kan harus jelas Pertanyaannya Adalah Harusnya Yang paling potensial Berkebrahatan Itu Yusmin Mohawewa Dan Kipri Ramadhan Tentu Terdakwa Dalam Kasus Ini Sementara Pihak Polis Ini Justru Yang memproses Kasus Yang berkepentingan Untuk Ya Kan Dia Melakukan Proses Penyudian Kalau Terdakwanya Bebas Itu Menyukkannya Tak profesional Tidak Benar Tapi Masalahnya Kan kita Gak jelas Yang berkeperata Siapa Lalu Yang Profesinya Siapa Tapi Tiba-tiba Yang Mas Sampai Pokoknya Anda Sudah Memangkan Memangkan Pohong Pembanding Juga Belum Ada Sekalau Ada Pembanding Kecil Itu Manti Lain Pemulihan Dengan Pengadilan Yang Tanda Kemarin Itu Dan Itu Tidak Epo Tidak Nah Ini Yang Saya Bila Tidak Jelas Subjek 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 Tidak Jelas Sama Seperti Tadi Pasal 28 Tidak Jelas Juga Kalau Bicara Saran Nah Belum Lagi Keonaran Keonaran Itu Saya Dikatakan Alus Resolubo Masa Keonaran Bersifat Daring Kalau Daring Itu Kalau Ada Soal Daring Yang Lebih Daring Banyak Penyelan Soal Big Data Itu Jangan Lebih Rebok Sampai Memunculkan Demonstrasi Bagaimana Bikin Macap Bermain Sepertinya Ada Korban Bermain Bermain Cepetan Bermain Cepetan Bermain 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 Hukum Diterapkan Sejarah Masional Dan Kalau Ada Orang Yang Berkebratan Berikan Kesempatan Untuk Klasik Bermain Dalam Konteks Ini Yang Menyeberkan Yang Bersambut Dan Kalau Misalnya Ada Institusi Ada Orang Yang Berkebratan Ada Konten Itu Secara Logika Ya Datang Ke Beliau Kalau Kalau Dibuat Klarifikasi Sanya Artinya Kalau Kita Dicara Gradasi Pengontong Itu Lalu Sama Kan Tapi Mau Dibuat Di Youtube Tapi Minta Klarifikasinya Di Channel Reveal Atau Dibarik Dibuat Direveal Klarifikasinya Di Tempat Sana Nah Sebenarnya Kepantasan Saja Intinya Kita Harus Memberikan Kesempatan Kepada Orang Bisa Menyanggah Kita Karena Kita Tidak Boleh Dibuat Perkasi Pasti Benar Tapi Tidak Berarti Memanggir Kita Tidak Benar Tidak Harus 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 Yang Menyediakan Sebagai Wadah Untuk Hak Jawab Siapa Youtube Menyebarkan Yang Harus Menyediakan Sebagai Wadah Terus Kalau Yang Laporin Orang Laporin Orang Orang Manya Pemkerjaan Dormis Jadi Ada Polk Ada Polk Masyarakat Yang Kerjanya Melapor Seorang Di Target Pemkerjaan Kira-kira Cepat Sekali Pokoknya Pokoknya Kapan Revli Salah Mudah-mudahan Kita Tidak Rata Ketua Kapan Revli Salah Soalnya Pak Tengah Sisi Saya Nanti Jadi Ini Rekli Saya Tidak Begitu Saya Bicu Kalau Saya Salah Ada Sarana Saya Ditar Nama Tuh Yang Kedua Sarana Untuk Dijawa Ini Sudah Ditar Maaf Sudah Diberikan Jawab Tetap Dipidanakan Padahal Juga Kita Salah Diberikan Maaf Itu Kadang-kadang Soalnya Dikah Bukan Soal Salah Misalnya Adik Muliai Dia Minta Maaf Atas Pernyataan Jimbor Anak Itu Dikah Saja Karena Biar Kita Jatuh Padahal Biasa Kita Terum Mau Dijau Saja Saja Biasa Tapi Tidak Dibiasa Karena Berindah Dengan Biser 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 Apakah Seseorang Apakah Seseorang Itu Bisa Dihukum Bisa Dipidanakan Dengan Keyakinan Dia Ini Benar Berita Ini Benar Atau Hal Ini Benar Terus Yang Satu Lagi Apakah Dia Bisa Dihukum Dengan Keyakinan Dia Ini Salah Hal Ini Salah Ya Jadi Memang Sebenarnya Ini Semu Dilih Aduan Memang Dilih Aduan Tapi Biasanya Polisi Tidak Akan Tidak Akan Memproses Kalau Tidak Ada Orang Yang Dilih Aduan Yang Kira Begitu Jadi Semu Dilih Aduan Berita Berita Bohong Dan Pujar Kebijakan Mana Dia Dalam Tersesat Disi Saya Terus Bikin Wah Kalau Cuma Dikenakan Prokes Tidak Bisa Ditahan Kan Kok Dikenakan Pasal 160 KUHP Provokasi Ancana Tidak Tau Sehingga Bisa Ditan Tidak Maksudnya 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 Bukan Itu Loh Saya Bisa Saudara Saya Akan Jawab Nah Kalau Kita Bicara Mengenai Keyakinan Kalau Kita Bicara Tentang Konstitusi Berapa Pasal 28 Konstitusi Kita Bahwa Keyakinan Hati Merami Tidak Dapat Dikurang Orang Klihatin Sesuatu Itu Tidak Boleh Jangan Dikirim Akan Dibatasi Tidak Boleh Keyakinan Dan Hati Merami Nah Bagaimana Kalau Keyakinan Hati Duran Dika Tentangan Keyakinan Hati Duran Duran Dari Makanya Ada Mekanisme Demokratis Mekanisme Hajar Kalau Salih Mekan Dibatasi Diantar Warna Negara Habis Kita Ya Nanti Kita Tunggu Pas Kita Berkuasa Biar Kita Diminalkan Dikajar Jadinya Tidak Tidak Menekat 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 Rasional Tidak 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 Untuk Membukum Orang Selatan Panyaku Tapi Bagaimana Menembalikan Yang Social Order Di Masyarakat Ketertiban Di Masyarakat Yang Tercabit Karena Adanya Awas Seperti Nah Ini yang Lucu Ketika Statement Itu Dilontarkan Tidak Tidak Tercabit Tidak Social Disorder Begitu Di Adukan Baru Muncur Ributnya Ributnya Sudah Di Adukan Bukan Ketika Cerama Itu Disampai Kenaik Jadi Disampai Baik Contoh Ini Mendung 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 Saya Ngomong Ke Bakrawan Ini Mendung Bentar Lagi Hujan Bakrawan Dia bilang Agak Hujan Nah Tiba-tiba Bener Gak Hujan Ini Kan Sama Mendung Mendung Sama Saya Bila Saya Yakin Gak Hujan Bakrawan Yakin Hujan Gak Mendung Tapi Ternyata Gak Hujan Gak Hujan Gak Hujan Terus Saya Melapor Pak Bakrawan Raporin Saya Saya Laporin Bakrawan Karena Bakrawan Terang Melakukan Bikin Bohong Berita Bohong Karena Kita Lagi Ini Kenapa Berita Bohong Karena Mendung Dibilangnya Apa Hujan Selakan Kenyataannya Hujan Keyakinan Saya Hujan Keyakinan Dabak Rafli Tidak Hujan Maksudnya Apakah Bisa Seseorang Dihubung Berdasarkan Keyakinan Seperti Itu Ya Itu Yang Saya Bapak Kalau Kita Baik Baik Saja Antara Bapak Tidak Bapak Tinggal Hilang Ya Itu Kan Pendapat Saya Kalau Salah Sama Seperti Saya Menopak Besok Bisa Bapak Saya Yakin Bisa Saya Yakin 100% Tapi Ujungnya Saya Tahu Tuhan Menghendaki Sama Aja Jadi Kadang-kadang Masa Yang Begitu Sedih Kadang-kadang Keakrapan Sebagai Warga Negaranya Tercapit Gara-gara Hukum Ditegatan Seperti Ini Kalau Hukum Dibuat Santai-santai Yang Zahri Wajib Ketisi A Ya Maksudnya Ketisi Ya Akhir Mau Mengkritik Balikan Baik-baik Tidak Tapi Kalau Misalnya Ternyata Kita Tersinggung Berdua Ya Sudah Kita Selesaikan Secara Perbata Di Luar Tenggak Ada Menurut Karena Gini Ini Ada Polo Masyarakat Yang Bersaing Secara Perutu Ya Kan Kalau Dikunakan Hukum Bidana Maka Menggunakan Instrumen Negara Untuk Merefresi Warga Negara Tapi Kalau Dia Menggunakan Berdata Maka Berlaku Prinsip Ecolitis Karena Negara Tidak Berhadapan Luar Negara Tapi Luar Negara Persus Luar Negara Makanya Kalau Hal Seperti Ini Itu Saya Merasa Dina O Sike Seseorang Hantar Warga Negara Saja Musawara Mutaka Silah Dari Pancasina Selesai Tidak Berut Tenggak Saya Hanya Kalau Hanya Di Jawa Lampu 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 Dia Dari Gurung Yang Bisa Menurut Tidak Produktif Jadinya Semoga Masa Baik Makanya Berarti Pasal 14 Ayat 1 Ini Sangat Tidak Relevan Karena Disini Menyebarkan Berita Bohong Sombau Ini Contoh Saya Lagi Kenapa Saya Mengatakan Nabi Allah Isa Adalah Ruh Allah Nabi Isa Adalah Putra Daripada Sayyidatuna Mariam Karena Saya Sebagai Daki Sebagai Muslim Berkeyakinan Nabi Allah Isa Itu Nabi Di sisi Lain Ini Sama-sama Dereka Ada Seorang Pendeta Saudara Kita Nasrani Saudara Nasrani Berkata Bahwasanya Yesus Itu Adalah Tuhan Kita Nah Ini Masalah Masalah Keyakinan Kalau Undang-Undang Ini Dipakai Berarti Kalau Andaikan Kita Mau Ini Bisanya Saya Bila Oh Ini Anda Bohong Yesus Itu Bukan Saya Berbicara Kepada Saudara Nasrani Yesus Itu Bukan Tuhan Sebaliknya Saudara Nasrani Berkata Yesus Itu Bukan Nabi Ini Ini Bisa Bikin Bisa Bikin Rusak Undang-Undang Ini Kalau Masalah Berita Bohong Karena Bagi Kita Itu Bohong Bagi Saudara Nasrani Itu Juga Bohong Kalau Masalah Ini Maka Pujar Kebencian Kau Tunduk Aku Bilang Ini Kritik Kau Katakan Penghinaan Begitu Semua Serbas Masalah Aku Harum Sebagaimana Baik Itu Ini Punyanya Karena Pasal Tentang Satu Berita Bohong Kedua Penyebaran Pemestian Ketiga Pemina Makanya Jidurnya Berita Bohong Baik Seluruh Saksi Ini Masalah Saya Masalah Ceramanya Ceramanya Berkaitan Dengan Agama Saya Sedikit Nanti Setelah Saya Pertanya Ada Dua Hadis Yang Bertentangan Itu Namanya Tarun Contoh Hadis Riwayat Abdullah Bin Abbas Yang Dimana Usriyah Biruhi Wajah Hadis Saya Tengah Aisyah Usriyah Biruhi Ini Dua Hadis Bertentangan Dan Umat Islam Itu Ada Yang Berkeyakinan Ke Hadis Ada Yang Ikutin Atau Meyakini Hadis Riwayat Abdullah Bin Abbas Yang Mengatakan Rasulullah Isra Mirrod Dengan Ruh Dan Kasar Seratun Aisyah Berkata Rasulullah Isra Mirrod Itu Hanya Ruh Berkata Rasulullah Menikah Menikah Sayyidat Itu ketika Rasulullah sedang dalam keadaan ihram, sedang dalam keadaan ihram. Nah, sedangkan dari setiap itu, Maymunah sendiri berkata bahwasannya beliau ketika dengan Rasulullah, itu bukan dalam keadaan ihram, jadi nabi lagi gak ihram. Ini kan dua hadis yang bertentangan, tapi ulama ada yang meyakini hadis Abdullah bin Abbas, ada juga yang meyakini hadisnya, saya juga terang, Maymunah. Terus ada hadis tentang kuasa 10 Muharram, itu ada hadis dari Abdullah bin Abbas, bahwasannya, kuasa 10 Muharram itu asal-usulnya dari mulai Madinah. Di Madinah, ketika Rasulullah melihat ada orang Yahudi berpuasa pada tangan 9 dan 10 Muharram. Sampai selesai, ya Tuhan, perlu saya bahas. Nah, ada pun hadis segetulah Aisyah, beda lagi, 10 Muharram itu bukan di Madinah, tapi asal-usul puasa Ashurah itu ada di Bukal. Karena orang kafir Quresh, atau bukan kafir Quresh, orang jahidiyah, orang Quresh jahidiyah, mereka telah berpuasa pada tangan 10 Muharram. Nah, ulama-ulama kan ini ada yang milih, hadisnya Sin Abdullah bin Abbas, ada yang milih, hadisnya Tun Aisyah. Nah, dalam hal ini kan, mereka kan, beliau-beliau ini kan berbeda hadis. Jadi, masa yang satu mau bilang Sin Aisyah bohong, atau yang satu mau bilang Sin Abdullah bin Abbas, kan nggak mungkin. Ini perbedaan. Ini perbedaan. Sama seperti saya, saya bilang, habis berisik di penjara karena maulit. Ada yang bilang, habis berisik di penjara karena prokes. Nah, terus, maksud saya, bohongnya di mana? Letak bohongnya di mana? Terus, apakah dengan perbedaan-perbedaan ini, bisa seseorang itu dijerat pidana? Nah, coba Anda jawab semuanya saja. Ya, paling, paling gampang begini, sampai sekarang, ya, sebagian masyarakat itu mengatakan, hari lahirnya Pancasila itu tahun 18 Agustus, 19.45, itu kan satu Juni. Pemerintah menetapkan satu Juni pada pidato Mungkarno, rujuk pidato Mungkarno. Gimana di situ dikatakan? Bahkan hadis ini sendiri belum benar di situ. Ketuhanan dilakar, ya kan? Kemanusiaan, internasionalisme, ya kan? Kepangsaan, nasionalisme, mufakat, demokasi, kan, gitu. Keharian sosial, keharian sosial, keharian kebudayaan. Itu, Pembangun Mungkarno, lalu pemerintah, mengatakan, itu hari lahirnya Pancasila. Bisa nggak saya mengatakan? Bohong, gitu. Karena Pancasila itu, satu, ketuhanannya maesah, dua, kemanusiaannya naik dan peranak, tiga persatuan Indonesia. Dan itu tanggal perpresan Kustus. Jadi, semuanya sendiri yang melihat perbedaan pendapatan biasa saja di dalam, di dalam kebanyakan kita. Nah, dalam kasus beliau, menurut saya, satu hal yang perlu tidak pahamnya adalah, ketika beliau ngomong tentang sesuatu, ngarang sendiri, atau ada dasarnya, ada rujukannya. Jadi, misalnya, mengenai, korpor-korporpor KM50, ya kita juga menengah isu-isu itu. Tapi, cuma nggak berani, ada pahamnya. Kalau dia, apa ini? Tidak ada masalahnya, ya. Kalau kita cuma berani, kasap-kusuk, kira-kira begitu. Nah, ini, kalau kita lihat, ini versinya berbeda dengan, apa yang dikutuskan, penandang-danggungan berjaya, 180. Beda, 180 gerancat. sekarang pertanyaannya, kira-kira yang bohong yang mana? Kira-kira. Kalau yang bohong yang ini, ya silakan Pak Manoan ditangkap, sudah. Ya kan? Sebagai sebuah cara untuk menemukan kebenaran. Kan kita juga, belum puas dengan kebenaran, yang sudah dihasilkan, melalui sidang itu. Karena bayangkan, enam nyawa, meninggal. Kira-kira begitu. Pak, kita ada satupun, yang ditahan sehari-hari pun. Sehari pun nggak ada yang ditahan. Kata-kata Malaysia. Ya. Bahkan, pernah saya, membuat konten, yang angin terjaya. ada statement, dari penduduk hukum, mengatakan, bahwa mereka sudah menonaktifkan. Waktu itu belum tersangat, terhunggah. Ya kan? Waktu itu, tiap-tiap bulan Maret, atau bulan April, statement yang saya dengar, pada tahun 2021. Tiba-tiba ada statement lain. Satu, sudah berita bulan Januari. Yang, siapa yang satunya? Elwira. Elwira namanya, kalau kamu tahu. Lalu yang di non-aktif kan siapa? Karena, penonaktifannya ini, tiap-tiap bulan Maret, penonaktif. Tapi, tiba-tiba mengatakan, yang satu sudah meninggal, bulan Januari lah. Yang di non-aktif kan siapa? Tiga orang yang dimasuk. Nah, yang ini saja. Sebenarnya banyak soal. Termasuk, press conference, mengatakan, awalnya, kan enam, mati dalam tema, menembak, kan begitu. Tapi, tiba-tiba, depresi jadi luar. Tempatnya adalah hal-hal yang sebenarnya, memaci pertanyaan kita. Ya. Lalu, saya misalnya, ngomong dengan, seorang, berjadwal, bahkan, oh, ini tiba-tiba yang kita. Tiba-tiba, tiba-tiba. Tiba-tiba, 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 enggak ada saksi lagi. Kalau semua saksi, sudah benar. Lalu, di dasarkan, bagaimana, ya, saksi berharusnya. Kira-kira, kalau Pak Haji menarik ini seperti ini, bagaimana? Iya, kan? Berarti saksinya cuma satu halus, ya. Dari petugas sendiri. Nah, yang-yang seperti ini, hanya bisa kita pikirkan, oh, ya, begini. Tapi, kalau saya broadcastkan secara perangkat, dan ini dipenanggirkan, lagi jaminan, kan? Itu jika, akan diperlapakan, diperlapakan secara perangkat, yang gini, wah, itu langsung, kita dianggap penyimpatan, berita berwarna. Yang kita sampaikan, itu adalah fakta, dengan analisis, yang masuk akar pasional. Itu soalnya, tetap sekali lagi, kalau beliau, menyampaikan, itu, tidak ada dasar, tidak ada menjaga, tidak ada angin, itu, beliau bilang begitu. Ya, tidak sih, masalah, tapi, kalau itu sudah merupakan, keyakinan orang, ngomongan orang, ada buku ini, ada berita bawah tanah, ada grouping A yang nyebar, ada gambar-gambar yang nyebar, itu sih, yang namanya, pengetahuan publik, itu ya begini, itu ya tidak bisa, ngomong apa anda ini. Nah, karena itu, kalau kita mau bernegara secara benar, ada yang namanya, conflict of interest, seseorang tidak bisa, menjadi hakim, bagi kita sendiri, maka, bagi kasus ini, harus dibuat, keep independent, dari fakta, fact party, termasuk juga, misalnya, hak, kenapa dipergugang, yang namanya, penadilan hak itu, karena penadilan hak itu, bisa menurut, menjadi independent, kan begitu, ya, sorry, hak menjadi independent juga, sehingga, ada independency, kalau kita bicara tentang, conflict of interest, anda tidak mungkin, bisa berlaku adil, terhadap kasus, yang kira-kira, terserahkan, di Indonesia sendiri, nah, rakyat Indonesia yang cerita, sudah tahu semua, yang begini-begini, cuma, kita tidak bisa ngomong, kita tidak salah, begitu ngomong, salah, ini cerita, langsung, kita ngomong, ya, nah, mudah-mudahan, ini tidak terjadi, di masalah, jadi, kenapa, Pak Orwa Batuara, yang bikin, buku TV3, yang beliau anggotanya, kenapa tidak ditangkap, kenapa tidak ditangkap, karena, mungkin, beliau, tidak pernah mengkritik, kebijakan-kebijakan, dan keseliman pemerintah, mungkin, baik, pertanyaan selanjutnya, makanya, saya ditangkap, makanya, saya tidak, saya tidak, saya tidak, pertanyaan selanjutnya, saudara saksianya, berarti, intinya, dari semua, tadi, pasal 14, ayat 1, yang disangkakan, kepada saya itu, bahwasannya, itu adalah, ya, ini, tidak menyebabkan, kekenalan fisik, harus ada hak jawab, dan itu pun, tidak jadi, dimana-mana, banyak, ya, tidak bisa, diindikan, yang disangkakan, yang disangkakan, berarti, apa namanya, pertanyaannya, tentang, pasal 14, ayat 1 ini, pantas, atau tidak, disangkakan, kepada saya, tidak pantas, tidak pantas, baik, terus, jawabannya, tidak adil, tidak adil, baik, tidak pantas, tidak adil, nah, ya, ini kan, polisi, penghadiran, tidak saran, ini kan, apa, aparatur negara, nah, apakah, turut campurnya, apa namanya, negara dalam hal ini, ya, dalam hal ini, maksudnya dalam kasus saya ini, melalui pemindahan, pemindahan saya ini, berarti negara, mempelopori, atau mendukung, teori, spiral kekuasaan, dengan represi terhadap saya, dengan kasus ini, ya, 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 ini kan ada paradoks, paradoks ini, kita tahu bahwa, dalam kasus ini, tersangkainya, adalah, tidak berat, jadi, ada, alwira, yang tinggal, kecelakaan, motor fungal, bulat kemari, kemudian, ada, keusin, dan kemudian, satu jalan, yang lebih terirapan, oke, dalam situasi yang normal, harusnya mereka, oke, berkeberatan, ya, karena mereka tersangka, artinya, kalau misalnya, habis bahan, mengatakan, ada penisahan, maka pelakunya, mutatis-mutatis, harusnya mereka, begitu ya, secara teoritis, mereka yang akan taruh, yang akan tersinggungkan, penegak hukum, yang melakukan proses penyelidikan, dan penyelidikan, harusnya senang, ya kan, harusnya senang, waduh, berarti makin terputin, dakwaan kita, ya kan, emang gitu, masa, kita mendakwa orang, tidak ingin itu terbukti, kan aneh, kalau gitu, gak bisa didakwa aja, ya kan, kita mendakwa orang, dengan pasal perbunuhan, atau pasal penganian, yang mengundangkan kegagian, tapi kok, ketika ada orang lain, mengatakan itu, ada, ada, misaf, dan lain-lain, kok, kok kita udah suka, kan aneh kan, harusnya kita suka dong, karena, berarti, apa, penyelidikan, penyelidikan, serta pendakwaan, kita, itu, itu, yang ditutup, oleh FPD, Habib Wahat, dan, Marlohorobat, luar, kan, kayak gini, kan, kamu gak senang, kalau aja, saya pakai, logika berpikir, kita semua, dari, dari, ini, jadi, kita paham, cuma, saya pakai logika, karena, karena, yang lain, kan, gak terlibat, logikanya, begitu, institusi, kan, gak terlibat, kan, aku, kita, risau, ini, kita, 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 Pertanyaan, tadi kan sudah pasal yang ditawar, sekarang saya mau pertanyaan tentang pasal berita udara pekerja. Di sini yang saya ambil tadi dari pernyataan saudara saksi ahli, antar kolongan itu adalah penuh di zaman dulu ya, antar kolongan yang dimaksudkan pada... antar kolongan itu Tri Bumi, Eropa, dan Timur Asing. Ini yang antar kolongan. Dulu zaman sebelum mendekat. Kalau sekarang, tadi yang Anda jelaskan, Polri TNI itu tidak termasuk antar kolongan. Menurut pendapat karyat saya. Tidak termasuk antar kolongan. Karena dia tidak mungkin di sekolongan, karena dia adalah bagian belongs to repartee. Dia milik negara. Jadi Polri itu merah putih. Milih rakyat. Jadi ibaratnya dari barat. Rakyat Indonesia itu adalah ibu kandung dari barat. Ibu kandungnya polisi dan NB. Nah, terus... Apa namanya? Pujaran kebencian, Sarah. Di dalam senama saya itu, seingat saya itu, saya berkata, 16 kali beliau dibantai di sisa, beliau di penjara di... Saya tidak menyebutkan siapa yang menjara. 16 kali itu saya tidak menyebutkan siapa yang menyesanya. Saya tidak menyebutkan. Institusi manapun, baik per individu atau per institusi. Saya tidak sebut dalam cerah masa itu. Saya tidak sebutkan. Apakah itu termasuk daripada ujaran di penjara ini? Saya tidak menyebutkan. Ya, jadi begini. Kita kalau lihat pasal itu, harus ada satu kesatuan. Jadi ada unsur, sebarang siapa, siapa, dan setiap orang, kemudian menyebabkan, ada perbuatan untuk menyebabkan, kemudian ada, apa yang disebabkan di ujaran kebencian, dan kepada siapa ujaran kebencian itu juga. kepada individu atau kelompok dan basisnya syarat. Jadi itu tidak bisa hanya kepada pekerjaan saja. Atau kepada pengaluan. Karena individu, tapi tidak ada basis syarat di misalnya. Saya tidak melihat objeknya siapa. Pertama pertanyaannya. Kalau kita tanyakan, siapa subjeknya? Habibahat. kegiatan menyebabkannya, YouTube liat. Kalau gitu? Yang menyebabkannya kan YouTube liat. Ujaran kebenciannya, enggak tahu, enggak tahu saya. Terseran, enggak tahu. Apa yang dikonsumsikan sebagai ujaran kebencian, enggak tahu. Lalu, kepada siapa ujaran kebencian yang saya tidak tahu itu ditujukan. Enggak tahu juga saya. Individu-nya siapa, kalau berarti siapa, enggak tahu juga. Lalu, apa argumentasi syaratnya, enggak tahu juga saya. Maka, paling tidak, dari unsur itu saya tidak tahu. Ujaran kebenciannya apa, kepada siapa, dan basisnya syaratnya apa. Tiga. Yang saya tahu cuma dua. Subjeknya beliau, yang menyebabkan beliau. Jadi unsurnya lebih banyak. Tidak lengkap dibandingkan. Itu yang saya fahami. Baik. Berarti, pasal ujaran kebencian itu, pantas atau tidak, tidak tahu akan kebanyakan. Tidak pantas. Tidak pantas. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Benar atau tidak? Tidak, benar. Baik. Tapi saya mau terdapat ya. Iya. Iya, saksi. Saya kan memang begini bicaranya, mau mengatakan sama sahaja begini. Baik. Terakhir, pertanyaan saya untuk saksi ya. Saya mau minta pendapat. Karena saksi kan, boleh dong minta pendapat. Saksi ahli. Iya. Saksi ahli. Soalnya, kalau bukan saksi ahli, apa namanya? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak dapat katanya begitu. Ferdinand Buta Hea. Mungkin saksi pernah menengah ya. Iya. B cetera. Berta- pesaa Mbak wilayah ya. Berta Hea. Berta Hea. остановasi Tidak ERIC. Oleh jaksa pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1946 Pasal kedua Pasal 45A ayat 2 Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang IJ Pasal 156A Penisahan terhadap agama Nah ketika Jadi saya ini dulu masuk ke jalan Saya masuk tangan 3 jalan Di sel itu kan ada televisi Di luar tahti itu ada televisi Saya lihat di televisi Saya bilang Masuk kenapa ini orang masuk Masuk penjalan di Berlinan ini Karena saat ini dia belum yang sering hina saya Dia masuk kenapa Apakah hina saya apakah apa Ternyata disitu saya lihat Oh karena penisahan agama Penisahan agama Nah kemudian Udah Saya duluan masuk Satu bulan mungkin Baru dia masuk Eh dua minggu Tiga minggu mungkin Baru dia masuk Setelah dia masuk Dia sidarnya udah gelar Saya sampai sekarang Sidarnya gak gelar-gelar Padahal pasalnya sama Malah lebih banyak dia Ada penisahan agamanya Terus Dia dituntut oleh jaksa Tujuh bulan penjara Dituntut tujuh bulan penjara oleh jaksa Terus dia di polis Lima bulan penjara Dengan terbukti Pasal 14 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 1446 Terbukti menyebabkan Wah Atau berita Oh Pertanyaan saya Andaikan Nanti jaksa Memberikan tuntutan kepada saya Lebih dari tujuh bulan Dan andaikan Apakah adil atau tidak Sama atau tidak Sesuai atau tidak Bukankah semua Sama di mata hukum Tolong jawab Ya harusnya Hantu tak bebas Kalau lima bulan saja Itu namanya rugi masing Enggak Ini lima bulan Padahal tiga pasal Dindak oleh jaksa Makanya selingkah Sudah gitu Tuntutnya cuma tujuh bulan Kalau dibahak di hukum Itu saja rugi sedang Tertutnya bebas Cukup Terima kasih Ini kepada saksi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini gak usah lama-lama Buat seluruh rakyat Indonesia Alhamdulillah Majelis Menderitaan Rakyat Dengan kekuatan yang ada Sekarang sudah sampai Di sidang PT UN Dan kita masih banyak Yang akan kita gugat lagi Tentang masalah mandaturi vaksin Jujur saja Kami Kesulitan Untuk Dana Untuk operasional Dengan segala kerendahan hati Kami mengajar semua rakyat Indonesia Yang mau Sekali lagi yang mau Gak ada paksaan Untuk yang tidak mau Ini ada Memnya Atau playernya Atau apa namanya Blue charted deh Ayo Sama-sama kita berjuang Untuk stop mandaturi vaksin Sudah Itu aja Gue tunggu Partisipasikan ya semuanya Gue gak mau meminta Pada lembaga tertentu Gue gak mau meminta Pada partai tertentu Karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia Gue gak berafiliasi Dengan kelompok tertentu Gue gak berafiliasi Dengan partai tertentu Karena gue rakyat Indonesia Yang untuk rakyat Indonesia Kapan lagi kita berjuang Dari rakyat Untuk rakyat Demi rakyat Merdeka Hab FRK Terima kasih udah Poyang Terima kasih udah Poyang